Yang mendari miliknya, pembacaan dari surat pertama Rasul Bagus kepada Jemaat di Korintus. Sudara-sudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang lagi, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut, datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut-urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang jadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian ibalan kesedaran, yaitu bila-bila Kristus menyerahkan kerajaan Allah kepada Bapak, sesudah dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dia binasakan, ialah Malu. Dibigailah Sarga Tuhan.